Guna mendukung program Citarum Harum, mahasiswa Politeknik TEDC Bandung melakukan kuliah kerja nyata di Desa Lagadar Marga Asih Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan penanaman pohon dan juga memberikan pelatihan otomotif kepada warga. Upaya melakukan normalisasi terhadap sungai Citarum terus dilakukan. Berbagai elemen turut mengambil bagian untuk kebersihan sungai Citarum tidak terkecuali elemen mahasiswa. Mahasiswa Politeknik TEDC Bandung melakukan kuliah kerja nyata di Desa Lagadar, Marga Asih Kabupaten Bandung, Jawa Barat. KKN tematik ini dilakukan selama beberapa hari secara bergantian. Dalam kuliah kerja nyata ini, mahasiswa melakukan penanaman pohon sebanyak 1.500 pohon di area tanah gundul. Selain itu, penanaman pohon dilakukan juga di bantaran sungai Citarum. Terima kasih telah menonton! Dengan penanaman pohon, para mahasiswa ini juga memberikan pelatihan otomotif kepada masyarakat, penjeluhan terhadap siswa sekolah dasar dan warga sekitar. Penyeluhan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat agar tidak langsung membuang sampah ke aliran sungai Citarum, sebab membangun kesadaran masyarakat membutuhkan pendekatan yang ekstra. Pelatihan otomotif dan servis gratis dilakukan juga sebagai pendekatan kepada masyarakat. Servis motor ini sendiri dilakukan mahasiswa dan dipandu oleh dosen teknik di Poltec TEDC. Kita sektor 21 mengadakan kegiatan sama-sama dengan mahasiswa dari Politec TEDC yang berlambat di Jalan Kesantren Cimai, melaksanakan kegiatan penanaman pohon. Sejumlah 1.500 pohon, jumlah ini lumayan, cukup besar, tapi juga kita berharap bukan hanya jumlahnya ditanam yang 500 ini, tapi semuanya harus hidup. Berapa yang harus hidup? Ya semuanya harus hidup semua, karena memang Citarum ini komplek, pembersihan Citarum ini komplek, bukan hanya pembuangan limbah, tapi juga banyak sekali lahan-lahan kritis. Ini salah satu penyebab Citarum itu tiap tahunnya musim hujan, banjir. Di lahan kritis yang ada di hulu Citarum, di Cisanti atau Gunung Mayang, itu kita perlu 25 juta pohon, karena sekarang hanya tersisa 8,9 persen lagi hutan yang ada di sana. Nah, selebihnya sudah gundul, masyarakat menanam pohon-pohon yang, atau tumun-tumun yang musiman, sehingga itu yang membuat Citarum menjadi sering banjir, karena memang begitu hujan tidak ada penahan air di atasnya, di hulunya. Nah, dengan adanya kegiatan di sini, di lagadar ini, dari Politeknik, penanaman 1.500 pohon, ini salah satu juga menunjang ke arah sana. Kita lihat, selekiling kita juga sudah banyak lahan-lahan yang gundul, lahan-lahan yang tidak ada pohon-pohon kerasnya lagi. Kita berharap semua desa yang ada di Kabupaten Bandung, di Cimahi, maupun di Sumedang, di sektor 21 ini, dan umumnya di seluruh banteran sungai Citarum, mari kita berlomba-lomba menanam pohon. Dalam rangka konsep lingkungan itu, melestarikan alam. Oleh karena itu, satu hal memang kalau alam tidak lestari, resikonya itu berbaiknya kepada umat manusia. Dan penanaman modal ini sebenarnya hanya sekedar motivator saja. Mudah-mudahan nanti yang lainnya, apakah taruh ke aparat desa, dan yang lain-lain masyarakat bisa secara sukarela untuk menanam pohon di tempat-tempat yang boleh dikata gundulkan kita ya. Di bukit-bukit yang di belakang kita akan kelihatannya kayak gersang, walaupun tidak. Ini KKN itu kan terutama bagian daripada pengabdian kepada masyarakat. Kita membantu masyarakat, tapi kita pun belajar kepada masyarakat. Oleh karena itu, ya diharapkan kita saling menimba hikmah dari kasus Citarum Harum ini. Kita tidak menyalahkan masyarakat, dan juga tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita bangun Citarum Harum ini untuk bersama, untuk kemasalahan bersama. Ini adalah penyuluhan pada masyarakat, contoh pembuangan sampah, dan lain-lain. Ini yang kedua sebenarnya, kedua tahun ini kita sudah melakukannya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Kemuning TV. Terima kasih.